Intro Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel levelup.id Seperti biasanya, setiap awal bulan kita masuk lagi di segmen Makeover Your Desktop, episode ke-10 Akhirnya, setelah beberapa bulan kita tidak ada segmen Makeover Your Desktop setiap bulannya Kali ini kita kembali lagi di segmen yang sama Yaitu Makeover Your Desktop Dan kali ini kita masuk di episode yang ke-10 Buat kalian yang belum tahu, Makeover Your Desktop ini adalah segmen Dimana kita akan mem-makeover Windows 10 ataupun Windows 11 kita Menjadi lebih keren lagi Jadi buat kalian yang bosan dengan tampilan Windows 10 atau Windows 11 kalian Kalian bisa tonton video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum pernah menonton episode pertama Sampai episode ke-9 Kalian bisa cek videonya di link di atas ini Nanti kita sertakan playlistnya Atau kalian juga bisa kunjungi website levelup.id.net Dan silahkan masuk di halaman Makeover Your Desktop Karena disana juga sudah kita sertakan bahan dan juga tutorial Cara untuk mempercantik dan memperkeren tampilan dari Windows 10 Ataupun Windows 11 kalian Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai tutorialnya Buat kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini Kalian bisa cek video-video di channel levelup.id Kalau teman-teman tertarik, langsung pencet tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 Ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau Kalian bisa coba beli dari cdkeyover.com Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli Kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli teman-teman Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro Kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian Lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20 Lalu kalian pilih Apply Untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan Apakah menggunakan Paypal, Visa, Fasterpay, Min ataupun Bitcoin Setelah kalian selesaikan pembayaran Kalian tinggal pilih akun kalian Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktifasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian Oke teman-teman sebelum kita mengubah tampilan dari Windows 10 ataupun Windows 11 yang kita gunakan Kita akan buat Restore Point dulu Agar nanti kalau kalian ingin kembalikan ke tampilan awal Kalian tinggal kembalikan ke Restore Point yang sudah kalian buat Caranya kalian bisa pilih menu Start Setelah itu kalian ketikkan Restore Lalu pilih yang Create a Restore Point Kemudian disini kalian pilih yang System atau yang Drive C Dan pastikan pada kolom Protection disini sudah On Kalau masih Off kalian pilih Configure Lalu kalian pilih yang Tune On System Protection Kemudian setting Magusage-nya antara 5-10% Setelah itu kalian pilih Apply lalu pilih OK Setelah disini sudah On kalian pilih System lagi Kemudian kalian pilih Create Kemudian silahkan beri nama Restore Point yang akan kalian buat Misal kita beri nama Makeover Your Desktop Episode 10 Lalu kalian tinggal pilih Create dan tunggu proses pembuatan Restore Point-nya sampai selesai Setelah selesai kalian bisa pilih Close Kemudian kalian pilih OK Selanjutnya silahkan download semua bahan yang dibutuhkan untuk Makeover Your Desktop Episode yang ke-10 ini Cara untuk downloadnya kalian bisa masuk ke website dari levelupid.net Setelah itu kalian pilih Tutorial Kemudian pilih Makeover Your Desktop Selanjutnya disini kalian tinggal pilih Makeover Your Desktop sesuai yang kalian inginkan Misal kalian ingin download episode ke-9 Kalian tinggal pilih episode yang ke-9 Kalau ada ads atau iklan seperti ini kalian Close aja Kemudian scroll ke bawah Dan kalian tinggal pilih link download yang sudah kita sediakan Misal kalian ingin download dari Google Drive Kalian tinggal klik disini Kemudian kalian tinggal centang yang I'm Not A Robot Selanjutnya selesaikan captanya Setelah selesai kalian pilih Click Here to Continue Kalau dialihkan seperti ini kalian Close langsung Lalu tunggu Generate Link-nya Kemudian setelah muncul Get Link kalian tinggal klik Get Link Kalau dialihkan seperti ini kalian bisa langsung Close lagi Kemudian setelah masuk di Google Drive kalian tinggal download disini Dan pilih Tetap Download untuk menunut bahan yang kalian butuhkan Oke teman-teman setelah kalian download silahkan Extract File-nya Dan silahkan masuk ke folder bahan yang sudah kalian download Lalu silahkan masuk ke folder yang pertama yaitu yang Rainmeter Kemudian disini silahkan install Rainmeter-nya Setelah itu pilih OK Kemudian pilih yang Standard Installation Lalu pilih Next Kemudian pilih Install Lalu pilih Yes Dan tunggu install-nya sampai selesai Setelah selesai kalian bisa pilih Finish Kemudian kalau tampil seperti ini kalian bisa klik kanan Kemudian Unload Skin Lalu kalian bisa minimize dulu Klik kanan Unload Skin Klik kanan Unload Skin Dan klik kanan Unload Skin Selanjutnya kalian kembali lagi ke folder bahan yang sudah kalian download Lalu disini kalian bisa install skin dari Rainmeter-nya Masuk ke folder skin Lalu double-klik di file yang pertama Setelah itu hilangkan centang pada Apply Include Layout Dan pilih Install Setelah selesai install skin yang kedua Double-klik Hilangkan centangnya ini Lalu pilih Install Selanjutnya kalian bisa back Back lagi Selanjutnya kalian bisa ganti wallpaper-nya Kalian tinggal klik kanan disini Lalu pilih Set As Desktop Background Maka wallpaper dari laptop atau PC kalian akan berubah Selanjutnya silahkan buka lagi Rainmeter-nya Kalian bisa pilih icon Rainmeter disini Atau kalau di laptop atau PC kalian mungkin akan ada Button Show More Option Setelah itu pilih yang Rainmeter ini Double-klik disini Lalu yang pertama kalian drill down atau yang tanda panah disini teman-teman Yang di Anota Kemudian yang pertama di Anota kita akan pilih yang Dead Setelah itu double-klik pada Dead.ini Maka akan muncul widget tanggal seperti ini Ini akan kita taruh di sebelah kanan Kemudian untuk setting ukurannya Kalian tinggal klik disini Setelah itu scroll ke bawah mouse yang kalian gunakan Maka dia akan mengecil Untuk membesarkan sama tinggal klik lalu scroll ke atas Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian Kita akan taruh disini teman-teman Kemudian yang kedua silahkan drill down lagi Yang musik info lalu double-klik disini Maka akan muncul icon music seperti ini Kita akan taruh disini saja Selanjutnya kalian drill down lagi yang setting Kemudian double-klik disetting.ini Lalu disini kalian bisa pilih media player yang kalian gunakan Karena biasanya kita menggunakan Spotify Jadi kita pilih yang Spotify Setelah selesai kalian bisa close setting Selanjutnya kalian drill down lagi yang selton Klik disini Lalu disini kita akan ambil yang jamnya saja Kalian drill down lagi yang time Kemudian double-klik disetting.ini Maka akan muncul jam disini teman-teman Kemudian kalian bisa setting ukuran jamnya Tinggal klik kemudian scroll ke bawah Atau scroll ke atas Kalau misal kalian ingin setting jamnya 24 jam Kalian bisa pilih yang setting Setelah itu double-klik disetting.ini Lalu disini kalian bisa pilih yang 24 hour clock Kemudian kalian bisa close setting Maka sekarang jamnya akan ganti ke 24 jam Jadi silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian Untuk jamnya ini kita akan letakkan di bagian kiri atas Disini mungkin teman-teman Setelah selesai kalian bisa close Rainmeter-nya Jadi untuk Rainmeter ini kita tidak pakai banyak-banyak Kita hanya gunakan jam tanggal dan juga media player saja Kemudian kita akan tes dulu Spotify-nya Nah disini kita sudah play musik di Spotify Tapi nanti kita akan matikan musiknya teman-teman Biar nggak kena copyright Dan disini kalian bisa setting ukurannya ya Jadi disini akan muncul dari band-nya apa yang di play Kemudian judulnya Kita akan kecilkan Kemudian kita akan taruh di bawah sini Oke mungkin cukup disini Kemudian disini di bagian judul dari musik yang kita play Nanti akan ada seperti audio bar Jadi nanti akan ada warna biru yang bergerak-gerak disini Sesuai dengan volume dari audionya Kita coba play dan silahkan kalian lihat Kemudian silahkan kalian kembali lagi ke folder bahan yang sudah kalian dulu tadi Lalu masuk ke folder nomor 2 yang Nexus Setelah itu silahkan install aplikasi Nexus-nya Double klik disini Lalu pilih Yes Kemudian pilih yang English Lalu pilih OK Pilih Assess the Agreement Lalu pilih Next 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 Dan pilih Install Setelah selesai kalian bisa pilih Finish Maka aplikasi Nexus-nya akan langsung terbuka Dan akan ada app dock di bagian atas seperti ini teman-teman Kemudian disini kalian copy yang folder icons ini Klik kanan Kemudian copy Lalu silahkan kalian paste di drive C kalian Klik kanan Kemudian paste Nah disini yang perlu kalian perhatikan adalah Nama dari drive C yang kalian gunakan Untuk drive C yang kita gunakan ini Namanya adalah Windows ya Disini silahkan kalian ganti nama dari drive C yang kalian gunakan Sama seperti yang kita gunakan Yaitu Windows Caranya klik kanan Kemudian kalian pilih Rename Setelah itu ketikan Windows Kemudian enter dan pilih Continue Kenapa nama dari drive C ini perlu diganti Nanti kita akan jelaskan saat kita install tema dari Nexus-nya Sekarang kalian bisa minimize file explore-nya Kemudian kalian klik di icon Nexus Setelah Nexus-nya terbuka Kalian pilih Advanced Kemudian kalian pilih Restore Lalu kalian masuk ke folder bahan yang sudah kalian dulu tadi Pilih Nexus Dan pilih yang WS Backup.WBK Kemudian kalian pilih Open Setelah itu pilih Apply Maka sekarang tema Nexus-nya akan berubah seperti ini teman-teman Nah tadi kalau kalian tidak ubah nama drive C kalian Misal nama drive C kalian local disk Maka icon disini akan jadi tanda tanya Jadi kalau kalian restore tema yang sudah kita siapkan Dan disini tanda tanya Silahkan kalian ganti drive C kalian menjadi Windows Seperti nama drive C yang kita gunakan Setelah selesai setting kalian tinggal pilih Apply dan pilih OK Kemudian kalau misal teman-teman ingin masuk lagi ke menu Nexus-nya Caranya kalian bisa pilih Show Hidden Icon Setelah itu kalian bisa double-klik di icon Nexus-nya Atau kalian bisa klik kanan di antara dua icon disini Kemudian pilih Preference Untuk membuka preference dari aplikasi Nexus-nya Selanjutnya setelah kita setting app dock dari Nexus Sekarang kita akan hidden icon yang ada di desktop ini Agar desktop kita lebih clean dan simple Caranya klik kanan Pilih View Dan pilih Show Desktop Icon Maka sekarang desktop kita akan tampil lebih clean seperti ini teman-teman Mantap Selanjutnya kita akan setting juga agar taskbar yang ada di bawah ini transparan Jadi agar lebih minimalis lagi desktop yang kita gunakan Caranya kita akan install aplikasi Translucion TB Silahkan buka Microsoft Store Lalu ketikkan disini Translucion TB Nah kalian pilih yang Translucion TB Dan silahkan install di laptop atau di PC kalian Setelah terinstall kalian bisa langsung pilih Open Kemudian kalian bisa close Microsoft Store-nya Dan sekarang taskbar kalian akan langsung transparan seperti ini teman-teman Keren kan? Selanjutnya silahkan kalian masuk ke folder bahan yang sudah kalian dulu tadi Lalu setelah kita ubah desktop-nya Sekarang kita juga akan ubah icon dari file explore yang kita gunakan ini Silahkan masuk lagi ke folder bahan Kemudian masuk ke folder nomor 3 Yang tema file explore Kemudian disini yang pertama silahkan ekstrak dulu yang Cora icon theme Klik kanan ekstrak here Setelah itu masuk ke folder Cora Kemudian masuk ke folder Cora icon packs Dan masuk ke 7tsp Cora icon pack Masuk yang ke 7tsp Cora Lalu klik kanan disini lalu pilih rename Kemudian kalian hilangkan yang remove ini Delete aja teman-teman Setelah itu enter Kemudian kalian bisa back Lalu ekstrak juga yang 7tsp GUI 2019 Klik kanan ekstrak here Kemudian disini kalian klik kanan di 7tsp GUI-nya Klik kanan lalu pilih rename Kemudian kalian ganti .ee jadi .exe Setelah itu enter Lalu pilih yes Selanjutnya double klik di 7tsp GUI Kemudian pilih yes Lalu kalian pilih agree Dan kalian bisa close notepadnya Kemudian disini kalian pilih add custom pack Kemudian pilih folder bahan yang sudah kalian download Masuk ke folder nomor 3 Kemudian masuk ke folder Cora Masuk ke Cora icon pack Dan masuk ke 7tsp Cora icon packs Kemudian masuk ke 7tsp Cora Dan pilih yang 7tsp Cora .7z Setelah itu pilih open Kemudian kalian bisa pilih start patching Lalu pilih yes Dan tunggu proses patchingnya sampai selesai Ini akan membutuhkan waktu beberapa menit Jadi silahkan kalian tunggu sampai prosesnya selesai Setelah selesai akan ada keterangan seperti ini teman-teman Dan silahkan kalian pilih yes Untuk merestart laptop atau PC kalian Setelah restart kalian tinggal pilih ok Kemudian kalian bisa cek file explorenya Dan sekarang kalian bisa lihat Tema ataupun icon dari file explorenya Sudah berubah seperti ini teman-teman Jadi buat kalian yang sudah bosan dengan icon file explore Windows 10 Kalian bisa ubah tema ataupun iconnya menjadi seperti ini Tetapi kalau kalian menggunakan Windows 11 Mungkin tidak perlu diubah untuk tema icon Ataupun tema file explorenya Karena sudah lebih baru Jika dibandingkan dengan Windows 10 Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu Untuk makeover your desktop episode yang ke 10 ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum